Intro Dita, jadi kegiatan utamamu dalam berbisnis itu Hagendaz ya, sudah ada 32 gerei Sebagian besar, 25 kalau gak salah Bentuknya sudah cafe, artinya besar ya Nah tapi di luar itu kamu punya kegiatan lain Di bidang usaha, yakni fashion Salah satu brandnya namanya Dignity Harga diri, dan mempekerjakan seluruhnya ya Kaum perempuan, ada berapa banyak perempuan bekerja disitu? Perempuannya sih kemarin itu 40-an 40 sudah bekerja disitu Dan mantan TKW juga janda Karena kamu tadi ya, terinspirasi dari perpisahan orang tua Kamu menganggap bahwa mereka yang janda ini perlu mendapat dukungan Terus juga terinspirasi karena ini Pak Hanif Dakiri Menteri Tenaga Kerja Istrinya pas itu bawa aku ke tempat yang mereka di karantina Aduh kasihan, cantik-cantik, muda-muda Tapi rada gila, gara-gara abis dipukulin Gak dikasih makan, gak digaji Oleh? Oleh, ini bosnya Oh ini mantan TKW ya? Di luar negeri sana? Iya, mereka baru balik kesini Terus ditolak sama keluarganya juga Karena disana? Karena disana udah kelamaan, mungkin aku gak tau Jadinya aku bilang kenapa Ibu Iva kan istrinya, kenapa mereka ditampung disini Iya, karena keluarganya belum terima Karena mereka malu kali Oke, karena banyak peristiwa yang kita tau disana Pemerkosaan ya Gak dikasih makan, dipukulin Betul, terus itu Apa tadi bilang, ada gangguan kejiwaan juga? Iya, kejiwaan, padahal cantik, masih muda, aku kaget Iya, kalau aku pikir kok Ibu, aku sampai nangis Karena kan pasti Ibu Iva ajakin aku kasih-kasih hadiah ke mereka Menghibur, sedengar cerita mereka Oke, dari situ kemudian terpikirkan untuk Pemberdayaan kaum perempuan Terutama mantan TKW Dan janda-janda Iya, janda-jandanya disitu Kalau yang broken home itu lebih ke let's share Lebih ke anak-anak cewek Bantu mereka supaya semangatin Remind them their worth Karena kalau kamu know your worth You are not what happened to you You are what God has done for you Apa tantangan terbesar atau terberat yang Dita hadapi Ketika ingin melakukan pemberdayaan menolong kaum perempuan Keluar dari permasalahan mereka Apa yang terasa berat atau menjadi tantangan Oke, yang paling beratnya ini jujur aja Kalau let's share sih smooth banget ya Karena anak-anak masih gampang dibentuk gitu ya Dan mereka tuh gampang kita tinggal dikontrol Tapi malah yang paling parah ini yang dignity Kurang jalan pertama Karena kan aku anjarin mereka jahit You know, supaya kita bisa jual Karena kan itu keuntungannya juga balik lagi Sebagian buat mereka kan Supaya mereka gak usah jual diri Tapi malah udah dibeliin mesin jahit Makanan Mereka malah mendingan jadi PSK Karena kan kadang-kadang jahitnya kita gak mau ngasal-ngasal Karena kita mau jual ke customer dong Kita kan a brand Maksudnya ada quality-nya juga Kalau gak malu dong jualan barang jelek Yang sekali dipakai robek Atau apa jahitnya gak rapi Jadi kita ajarin loh dengan baik Pertama-tama sih mereka entusiastik gitu ya Terus akhirnya mereka banyak yang mendingan jadi PSK Kita mau suruh hidup teratur gitu ya Pulang on time Gak mau Penampilan ini adalah modal untuk mereka berkembang sendiri nantinya ya Iya Jadi itu terus bagaimana kamu mengatasi persoalan ini Pertamanya aku bilang kayak bener Aku udah bilang udah deh gak usah jahit Karena jahit emang susah Jadinya aku ganti kan Kalau ada videonya Ada eyelash extension Sama kuku Kuku kan lebih gampang tuh Semua bisa gitu kan Emang kuku kepake kan Bisa kerja di go glam lah Di salon Bisa kerjanya gak usah full time Karena menurut aku Mereka tuh ada masalah sama disiplin Aku gak tau kenapa Kayaknya gak bisa Terbiasa bebas Iya kayaknya gak bisa komit gitu ya Aku bilang udah kamu gak usah komit deh Kalau kamu kerja kuku gitu Atau rambut Kamu tuh bisa seenak aja Kamu kalau mau panggil Kamu dateng kan go glam Kayaknya gak usah di salon full time Terus mereka kayak seneng Excited kan Bayangin nih udah bukan bulu mata lagi deh Kuku paling gampang Paling simple loh ini Kalau ada yang Ya melihat dengan pandangan Ya mungkin Apa ya Miring lah Atau Menganggap apa yang kamu lakukan ini Pencitraan aja Ini anaknya orang kaya ini Ya cuma supaya kelihatan hebat Bagaimana kamu menanggapi? Menanggapinya Aku ketawa sih ya Aku doing charity Bukan pencitraan Bukan hitung nomor Ngerti gak sih Seratus Bapak seribu Sepuluh ribu Aku maunya intimate One on one Kamu mengenal siapa orang yang kamu bantu Iya Jadinya mungkin nomornya Kalau dilihat yayasan lain Mereka suka bandingin kan Aku bilang Ya kalau untuk pencitraan Main nomor gitu Gampang ya Minta tolong nenekku lah Minta temen-temen aku Paksain gitu ya Tapi aku gak kayak begitu Karena it's like always one on one Karena aku feel like personal touch Itu yang kasih Itu yang bisa mengerubah orang Kalau liat apa semua pijatanmu ini Duitnya dari mana nih? Dana operasionalnya Untuk bantuan orang Dari mana duitnya? Kita sering buat acara Makanya tadi liat kan Kita sering buat fashion show Acara Terus kayak kemarin Apa auction Ternyata Mbak Maya Yang beli kemarin Delacore jam Ada lelang tas Jam semuanya Apapun yang kita jual Kita jual Uangnya dipakai Untuk kegiatan sosial Iya Nah tapi kan Kamu hidup dalam dua dunia Yang berbeda sekali ekstrim ya Di satu sisi lingkunganmu ya Kalau liat instagrammu kan Wow gitu ya Apalagi kamu lahir dari keluarga Tanda kutip kaya gitu ya Yang semuanya serba ada Semuanya serba glamor Tiba-tiba kamu Berada di sisi yang berbeda Dalam kehidupanmu Bersama anak-anak jalanan Bersama anak-anak di panti asuhan Jadi bagaimana Kamu menyeimbangkan Dua kehidupan yang berbeda ekstrim Tadi itu Menyeimbangkan sih Karena ya Aku mau gak mau Sebenernya itu aku pengen Full time missionary Aku suka banget kan Pergi keluar Papaku yang bilang Dita gak bisa Kamu kalau misalnya Full time kayak begitu Gimana kamu bisa cari uang Untuk kasih ke mereka Dia gak mau uangnya Yang kamu pakai Iya Dia gak mau Kalau misalnya cuman minta Itu kan bukan donasi Itu mah gampang Keenakan kita kan Cuman papa mama bagi Terus kasih Itu kan kayak gak ada Apa ya Gak ada Tanggung jawabnya Jadinya Untuk Balancing sih Aku bilang Aku selalu taruh Tuhan di utama Karena kalau misalnya Tuhan ikut turun Bekerja ya Aku cuma dua jam Amat ini cewek Minggu depannya Dia bisa berubah banget Karena kalau aku Andalin kekuatan sendiri Kayaknya kita gak bisa Ada Ada bisa ngerubah Sesuatu yang Udah ini cewek ini Broken banget Ngerti gak sih rapuh So much things happen to her Jadi kamu percaya Ada kekuatan Tuhan juga Ikut membantu kamu ya Iya jauh Karena sebenernya Waktu aku tuh bukit Terus Apa Apa komentar teman-temanmu Yang mungkin Belum terpanggil Lagi senang-senang Buru aura Melihat kamu ini Ngapain sana ini Ngurusin orang-orang di jalanan Ngurusin orang-orang miskin Pandangan mereka bagaimana Mereka sih ya Mereka sebenernya Sportif Malah bantu Kadang-kadang Kalau acara-acara T Jalan diet gue gak mau Panas-panas Tapi ini gue bantu gitu Atau gak Ternyata kan barang bekasnya Aku suka jualin Dikasih terus Baik sih teman-teman Oke jadi teman-teman mendukung ya Kalau keluarga bagaimana Kalau keluarga sih Orang tua melihat Apa yang kamu lakukan Jujur aja Keluarga tuh selalu Ngingetinnya malah Ayo dong harus kerja Masih muda gitu Ntar kamu kalau udah tua Baru bisa kayak begitu Oke jadi agak khawatir ya Kalau kamu terlalu sibuk Bersosial Tadi Bisnisnya gak terlalu jalan Nanti ya Baik Nah ada penonton yang mau bertanya Terima kasih atas kesempatan ini diberikan Yang ingin saya tanyakan Baik dalam kegiatan bisnis Maupun dalam kegiatan sosial Pasti ada dong masalah Kalau tadi Pak Bang Andi menyebutnya tantangan Saya ingin tahu juga Masalah apa Kira-kira yang paling menonjol Dan bagaimana Ibu dapat mengatasi hal tersebut Kalau tidak spesifik Ya mungkin secara umum saja Baik di bidang bisnis Maupun di bidang sosial Sehingga Semua itu bisa berjalan mulus Sakses pendapat Kalau itu pun terjadi Kesuksesan sampai saat ini Bukan karena kuat dan hebat di kita Tapi karena Tuhan bekerja Untuk Ibu Terima kasih Apa masalah yang kamu temui Baik di usaha Maupun dalam kegiatan sosial Kalau sosial Itu yang tantangan terbesar Tuh hati kita Karena kadang-kadang Kita udah terlalu sering Dari kecil ya Karena kan yang punya Pantiasuan Opa aku Nenek aku punya Yayasan AIDS Jadi kadang-kadang kita Enam Kadang-kadang aku harus Tanya ke Tuhan Sampai Am I doing this Just for people Rutin atau buat Engkau Tuhan Jadi disitu tuh Tantangan terbesar As always Our struggle with hati Karena kan kadang-kadang Kita terlalu busy Apalagi zaman anak muda sekarang ya Busy with Instagram With Facebook What people think Ya kadang-kadang Tantangan terbesar sih Aku minta Tuhan Hati aku Jangan sampai aku lupa Bahwa aku selalu ngelakuin ini Buat kamu Gitu Jadi kasih mula-mula Itu aku gak boleh lupa Kadang-kadang kan Gimana ya Apalagi kalau kita Misalnya ya Pas itu kemarin Aku jatuh cinta Pertama kali nih Yang kemarin ini Kalau kamu tahu Aku jatuh cinta Banget ya Yang kemarin yang mana Baru saja Aduh ya Misalnya ini jatuh cinta Banget ya Gitu ya Ngerti gak sih Kalau orang jatuh cinta Mau nya 24 jam Gue sama dia Gitu ya Jadi pas aku kayak Ngelayanin ini cewek Aku kayaknya berubah Gitu ya Aku masih Masih disitu Badan aku Tapi I feel like My mind and my heart Udah gak disana lagi Udah kayak Aku ngeliatnya kayak Burden nih Aku kayak Gitu you know Kayak aduh Kok ini cewek kok Kayaknya gak berubah terus sih Cuma ngomongin masa lalunya Aku jadi kayak Kayak rada dry Karena udah bertahun-tahun You do it every weekend You know Apalagi kalau lagi jatuh cinta Atau kamu lagi Excited about a new project Atau apa You know Gak ada acara temen And you have to miss out Gitu Jadinya Disitu sih sosial sih Hati kita Dan aku bilang Solusinya di hati kita sih Keteguhan hati kita Untuk terus melakukannya Iya And jangan kayak rutin Kayak bener-bener kasih Ngeliat dia tuh kasih Bukannya gue kayak Pengen cepet-cepet pulang nih Dua jam pengen ke cowokku Gitu Iya Gitu terus Tapi kalau satu hari nanti Kamu belum nikah kan Belum Oke Ini konfirmasi aja Iya Single Kalau satu hari Calon Suamimu Tidak setuju Dengan apa yang kamu lakukan Kamu pilih kegiatan ini Tetap calon Atau Putus hubungan Dengan calon suami ini Oh berarti itu bukan dari Tuhan Karena kalau dari Tuhan Pasti Dia juga malah support Gitu Yaudah gak usah diterusin Pasti semua penonton ingin Menggali lebih jauh tentang ini Pernah terjadi loh Bukan yang namanya ini ya Tapi pas itu Pas aku masih baru lulus Oh dia yang kita sendiri loh Bukan aku ya Pernah terjadi Karena dia gak Apa terjadinya bagaimana? Dia gak terlalu suka cewek Yang acara sosial banyak Karena aku acara sosial tuh Bukan cuma gaya-gaya gauh Tapi kan aku fundraising Supaya gak usah Minta orang tua terus kan Dia galang dana Pakai fashion show apa Karena kalau galang dana Paling cepet tuh Dari fashion show Jadi kalau sampai ada calon Suami atau pacar Yang gak setuju Berarti itu bukan dari Tuhan Bukan Jadi sebaik dibatalkan Iya Oke Konfirmasi lagi Baik Terakhir Dita Apa rencana hidupmu ke depan Dalam konteks Berbuat baik Untuk orang-orang lain Aku sih ke depannya Aku lebih pengen Punya tempat Yang mereka bisa tinggal sih ya Dia bukan pulang balik Supaya PSKnya bisa Karena apa ya Brain mindset tuh Harus diubahnya tuh Satu lama gitu Ya aku perlu tempat Karena kan sekarang tempatnya Cuman ada anak-anak Punya Oke jadi kamu ingin Bentuknya apa itu Bentuknya kayak rumah Kayak ada family Jadinya ada mommy figure Ada daddy figure Gitu Karena that's what Karena I think only a family And a good Apa ya Mindset dari family Kasih itu yang bisa Ngerubah orang gitu Kalau cuman workshop-workshop doang Oke mereka berubah Tapi kadang-kadang Mereka bosan Mereka cepet kayak keluar lagi Gitu Kurang efektif Kita doakan Semoga Apa yang kamu cita-citakan Terwujud ya Kita berikan aplaus Untuk Dita Terima kasih Dita Sudah berbagi Terima kasih Selamat malu Tamu kita berikutnya Punya sederet prestasi Hidupnya juga sudah enak banget Usahanya termasuk sukses Di dunia pertambangan Tapi kenapa dia kok Merasa terpanggil Untuk menolong Anak-anak dan keluarga Yang kurang mampu Itulah misteri Yang akan kita tanyakan Siapa dia Dan apa yang dia lakukan Kita reds jenak Ikuti terus Kick Andy Terus yang lebih memukul saya Pada saat sakratul mautnya Kakak saya Jadi saya Berpegangan tangan Dengan kakak saya